Baiklah para pelajar dimanapun Anda berada, juga adik-adik kami di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara. Salam jumpa dengan saya dalam program Bahasa Inggris untuk Anda. Dalam hal ini kami akan memaparkan bagaimana cara berbicara Bahasa Inggris yang baik. Dan kami memohon agar Anda bisa menyimak sekalipun kami programkan sebatas waktu yang diberikan kepada kami. Namun mungkin apa yang kami paparkan kepada Anda dapat Anda simak dengan baik, dengar dengan baik. Bila perlu Anda mengadakan salah satu praktek di antara kawan-kawan Anda baik di sekolah maupun di rumah. Mengawali pelajaran episode pertama ini, saya teringat kepada salah seorang yang bernama Mr. Jalianus Syah. Beliau ini adalah dari pengajar International English Conversation. Dalam tulisan beliau tertulis demikian, What is language? Sekali lagi saya katakan, What is language? Kemudian tulisan beliau pun demikian dikatakan, What is the function of language? What is the function of language? Nah baiklah, Ada dari kami, Baik di kawasan Jawa Barat, Maupun di kawasan Nusa Tenggara, Sebelum saya memberikan secara luas apa yang dikatakan language dan apa yang dikatakan function language, Ada baiknya saya memberikan beberapa secara yang sangat terbaik kepada Anda. Yang pertama Anda harus memahami yang saya buat di sini tentang Learn delaying word used by English. Sekali lagi, Learn delaying word used by English. Ask follow up question. Kemudian, Comment on what the other person. Kemudian lagi yang perlu Anda ketahui yang sangat bermanfaat adalah Give reason for your statement. Explore reputation, Explanation if you need it. Dan yang ke-6, Adalah try to use English at all times in class. Even when speaking to your classmates. Yang saya katakan di sini, Anda adanya suatu praktek dalam kelas, Atau teman sekelas ya. Di dalam kelas, Bila mana ada waktu, Anda bisa mempraktekkan di antara kawan Anda dengan Anda. Secara umum, Kemudian Anda juga harus dibarengi di sini, Ditemani oleh apa yang dikatakan, Kamus. Nah seperti tadi yang dikatakan oleh, Yang disampaikan oleh kami yang pertama tadi dalam episode pembukaan, Apa yang diberikan oleh Mr. Jalianus Shah, Tentang language, Ada baiknya saya sampaikan di sini, Pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini bisa Anda simak dengan baik. Apa yang dikatakan oleh bahasa? Apa yang dikatakan oleh bahasa itu? Nah kalau ada kata kita berbicara sampai dengan sekarang, Menurut sejarah kebelakang yang kami tahu, So far, there was never been any definition of language, This has been completed and certified surely. Jadi di sini yang setahu kami mungkin, Sebagai pengajar bahasa Inggris, Belum pernah ada satu definisi, Yang lengkap dan memuaskan. Belum, belum pernah. Tetapi di sini, Mungkin dari apa yang dikatakan, Fungsi bahasa, Atau mungkin saya memberikan salah satu statement saya, Yang mengatakan demikian, What is the function of language? What is the function of language? Apakah fungsi bahasa tersebut? Nah itulah mungkin ada dari kami, Dari para pelajar dan mahasiswa, Yang sangat berhubungan sekali dengan, Kehidupan kita sebagai pelajar, Yang untuk masa depan sangat penting sekali, Untuk bahasa Inggris. Yang penting, Di sini, One of the most important, One of the most important function of language, Is as a mean of thinking. Sekali lagi, Saya akan perlambat dalam berbicara, One of the most important function of language, Is as a mean of thinking. Jadi di sini, Salah satu fungsi bahasa yang sangat penting, Adalah, Sebagai alat berpikir. Mungkin Anda bisa mencerna di situ, Sebab, Mungkin ada pertanyaan dari Anda, Kepada teman Anda, Apa ini maksud, Daripada, Function of language, Is as a mean of thinking. Dengar baik-baik, Without thinking, You cannot live, As a human being. Jadi, Kita, Ataupun, Siapapun saja, Tanpa berpikir, Kita tidak bisa hidup sebagai manusia. Without thinking, We cannot live, As human being. Anda tidak bisa menciptakan salah satu ilmu pengetahuan Anda, Anda kata Anda di jurusan mesin, Ataupun di jurusan informatika, Tidak bisa menciptakan salah satu pertanyaan yang dijawab, Tanpa berpikir. Jadi, Di sini yang, Yang saya katakan di sini adalah, Without thinking, You cannot create your culture and civilization. Ya, Jadi, Tanpa berpikir, Kita tidak bisa menciptakan kultur dan peradaban kita. Demikian, Untuk Anda ketahui, Sebagai, Beberapa yang sangat pendalaman untuk, Anda, Pak Ami, Istilahnya, Sekali lagi, Without thinking, You cannot live, As a human being. Tanpa berpikir, Anda tidak mungkin, Mempunyai salah satu gagasan yang terbaik. Nah, Kembali di sini, Yang tadi saya katakan, Untuk sebagai episode pertama, Sebelum Anda menginjak ke episode berikutnya, Adalah salah satu yang sangat, Sangat penting Anda ketahui. Mungkin Anda pada waktu belajar di SMP, Ataupun mungkin para mahasiswa, Yang saat ini mendengarkan, Atau mengikuti mata kuliah bahasa Inggris dari kami, Mungkin Anda telah melihat, Bagaimana Bapak dan Ibu guru kita, Telah memberikan, Proporsi pelajaran bahasa Inggris pada waktu di sekolah mendengar pertama, Dan di sekolah mendengar atas, Kalau kita berbicara di sini, Anda mungkin punya gagasan, Bagaimana saya berbahasa dengan baik? Itu salah satu, Komentar dari Anda, Atau kami pun sama. Nah sekarang, Untuk Anda pahami, Language is a mean of communication, Jadi bahasa adalah salah satunya, Untuk berkomunikasi, Communication, Komunikasi, Jadi di sini, Mempenggunakan bahasa, Untuk sarana berkomunikasi dengan seorang, Tidak lepas dari cara, Bagaimana kita mengeja, Huruf-huruf alfabet, Yang tersusun rapi, Dari A sampai Z, Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, Kita dapat sekali A, B, Sedang berikutnya, Tetapi dalam bahasa Inggris, Banyak hukum-hukum, Pengejaan, Itu harus diikuti, Agar pertama, Di sana kita, Orang-orang asing, Ataupun siapa pun juga, Yang mendengarkan, Ejaan kita, Mereka dapat mengerti, Apa yang kita sampaikan, Di sini kalau kita, Memahami dari buku, Phonology, Ya, Bagi Anda mungkin, Mempunyai buku, Phonology bahasa Indonesia, Ataupun, Phonology bahasa Inggris, Ejaan, Ejaan huruf-huruf, Dalam alfabet, Yang terdiri dari, 26 phonem, Ya, 26 phonem, Yakni, 21 huruf mati, Dan 5 huruf, Untuk hidup, Yang terdiri dari pada, A, I, U, E, O, Sekali lagi, A, I, U, I, N, O, Itulah, 5 huruf hidup, Dalam, 26 abjad, Dari A sampai Z, Yang harus Anda, Ketahui, Dan inilah salah satu, Mengacu, Kepada apa yang dikatakan, Atau mungkin kita melihat, Bagaimana kita berbicara, Berirama, Atau sound, In, English, Nah, Para pelajar sekalian, Dan para mahasiswa, Yang kami, Banggakan, Setelah Anda, Melihat, Bagaimana Anda, Membaca, A, B, C, D, Dan sebagainya, Disitulah Anda juga, Langsung mengenal, Apa yang lebih dikatakan, Tentang, Fowel, Sekali lagi, Fowel, Fowel adalah, Huruf hidup, Atau yang lebih dikenal, Sebagai, Vokal, Sedangkan, Fowel, Terdiri dari, Yang pertama, Bunyi, Vokal pendek, Atau mungkin, Dalam bahasa Inggrisnya, Disebut, Stuart, Fowel, Atau mungkin juga, Bunyi, Vokal panjang, Dalam bahasa Inggrisnya, The Long Fowel, Nah, Demikianlah, Yang harus Anda ketahui, Di episode pertama ini, Kami melangkah kepada, Basic, Yang harus, Anda kuasai, Anda belajar, Mengucapkan, A, B, C, D, Sampai terakhir, Di episode kedua, Kami akan menerangkan, Bagaimana, Contoh daripada, Short Fowel, Dan, Konsonan, Dan, Berikutnya, Demikianlah, Pengantar kami, Dalam episode, Pertama, Yang penting, Bagi Anda, Para pelajar sekalian, Dan, Mahasiswa, Yang kami banggakan, Dimana ada kemauan, Bagi Anda, Saya kira, Disitu, Ada jalan, Ataupun, Salah satu, Pepata, Ataupun, Puisi, Orang-orang tua kita, Mengatakan, Apa yang kita tanam, Itu yang kita tuai, Jika Anda, Menenamkan, Kerajinan, Ataupun, Dalam, Kemahiran Anda, Itu pula, Yang akan Anda tuai, Terima kasih, Sampai jumpa, Di episode, Kedua, Selanjutnya, Terima kasih,